Intro Apa yang kalian bayangkan dari suatu peperangan? Kematian, kehancuran, kelaparan atau hilangnya suatu kebebasan? Bagaimana jika perang bukan lagi soal kematian? Bukan lagi soal kelaparan? Dan bukan lagi soal salah dan benar? Tetapi perang yang akan kita hadapi di kemudian hari adalah kehancuran total peradaban? Semua internet akan mati, uang tidak lagi menjadi alat jual beli, jutaan orang terkapar di tanah dan tidak ada yang berani menguburkan, miliaran orang kelaparan, hewan-hewan binasa, bebuahan dan semua tumbuhan tidak bisa lagi dimakan, racun dan oksigen saling berebut di udara, kebakaran hutan dan tsunami pecah di setiap lautan di dunia, gempa-gempa bersusulan setiap jamnya dan langit gelap total, kita tidak bisa lagi melihat matahari selama bertahun-tahun, gambaran kiamat pun tergambarkan dengan nyata, dan kita hanya bisa berdesak-desakan menunggu ajal di dalam bangker, dengan makan dan minum seadanya. Semua kekelaman dan kengerian yang saya tadi sampaikan adalah hasil yang diramalkan oleh Albert Einstein dua tahun setelah Perang Dunia Kedua usai. Dalam ramalannya Einstein menyatakan bahwa Perang Dunia Ketiga, niscaya akan membawa umat manusia kembali ke zaman batu. Dan sekarang mungkin kita sudah berada di setengah perjalanan menuju apa yang Einstein ramalkan. Sebelum Joe membongkar apa yang maksud dari yang diucapkan oleh Albert Einstein, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu konteks ketika Einstein mengucapkan ramalannya tersebut. Sebab apa yang diramalkan oleh Einstein pada tahun 1947 tidak bisa dilepaskan dari peperangan dunia kedua. Sebab senjata nuklir yang menjadi momok paling mematikan bagi kelangsungan umat manusia, secara tidak langsung adalah buah pemikiran dari Einstein. Ini semua bermula dari teori relatifitas yang Einstein gagas. Karena dari teori relatifitasnya itulah yang menjadi prinsip kerja bom atom. Ditambah cikal bakal Manhattan Project adalah hasil inspirasi mantan Presiden Amerika Roosevelt atas surat yang dikirimkan oleh Einstein. Setelah membaca surat dari Einstein, Roosevelt langsung membentuk komit penasihat uranium menciptakan Manhattan Project yang berisikan ilmuwan-ilmuwan sains yang dikepale oleh Oppenheimer. Dan dari Manhattan Project inilah tercipta karya yang mematikan. Bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Meski Einstein tidak pernah terlibat langsung dalam Manhattan Project yang menciptakan bom atom atau pembuatan senjata nuklir, namun persamaan teori relatifitasnya lah yang secara teoretis memungkinkan nuklir bisa diciptakan. Untuk itu, Einstein dihantui penyesalan dalam sumur hidupnya kalau mengingat bahwa senjata pemusnah masal yang benar-benar menakutkan itu didasari atas teori ilmiahnya. Menyadari kenyataan tersebut, Einstein benar-benar sangat menyesal. Dalam wawancaranya dengan Newsweek pada tahun 1947, Einstein mengatakan, kalau saya tahu Jerman akan gagal mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa. Einstein semakin menyesal dan marah ketika majalah Time. Pada bulan Juli 1946 dalam sampul majalahnya menampilkan gambar dirinya dengan rumusan E sama dengan MC kuadrat dengan latar ledakan bom atom. Dengan kata lain, Einstein sangat menyadari dampak senjata nuklir terhadap keberlangsungan peradaban manusia. Maka dua tahun setelah peperangan dunia kedua selesai, tepatnya pada bulan Maret 1947, muncullah laporan dari Liberal Judaism tentang percakapan Einstein dengan sesama rekan ilmuannya di sebuah pesta makan malam. Di pesta itu Einstein ditanya oleh Alfred Werner tentang senjata baru apa yang mungkin digunakan dalam perang dunia ketiga. Terkejut dengan pertanyaan dan mengingat penyesalannya, Einstein menggelengkan kepala. Namun setelah beberapa menit, Einstein menjawabnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam perang dunia ketiga. Tapi tidak ada keraguan senjata apa yang akan digunakan dalam perang dunia keempat. Teman-teman ilmuannya pun lanjut bertanya, apa itu? Kemudian Einstein menjawab, tombak dan batu. Einstein mengatakan demikian karena ia yakin bahwa jika perang dunia ketiga benar-benar terjadi, negara-negara pastinya akan menggunakan senjata nuklir. Dan ketika perang tersebut usai, dunia akan mengalami kerusakan dan kehancuran total. Dimana senjata yang tersisa bagi manusia hanyalah tongkat dan batu. Untuk kita yang lahir dan besar dalam masa damai, barangkali kita tidak punya bayangan atas kekelaman dan kesengsaraan perang. Tetapi Einstein, ia menjadi saksi hidup dalam dua perang besar dunia. Bahkan dalam perang dunia kedua, Einstein ada dalam lingkaran pengambil keputusan perang. Tidak heran, Einstein menyadari seberapa merusaknya kemajuan teknologi yang mengendors peperangan. Maka ramalannya tentang perang dunia ketiga akan memaksa peradaban manusia kembali ke zaman batu. Dan dari ramalannya ini, secara tidak langsung Einstein meniscayakan bahwa perang dunia ketiga akan sangat menakutkan dan menghancurkan atau barangkali bisa menjadi akhir dari eksistensi umat manusia. Kenapa tidak? Karena dari dua perang yang sudah tercatat dalam sejarah, perang selalu tentang kematian dan kehancuran. Sekarang jika perang dunia ketiga benar kejadian, apa jaminan negara-negara besar tidak saling menghancurkan dengan nuklir yang memiliki potensi kehancuran total. Karena setelah perang dingin selesai, negara-negara besar seperti Amerika dan Rusia saling ancam dengan senjata nuklir mereka yang mematikan. Dan setelah perang dunia kedua selesai, ada beberapa peristiwa di setiap penjuru bumi yang nyaris membuat sejarah manusia masuk ke dalam peperangan dunia ketiga. Dan apa saja peristiwa itu? Yang pertama barangkali adalah pecahnya perang di Semenanjung Korea pada tahun 1950-1953. Perang antara negara Korea Selatan dengan Korea Utara ini dulunya diprediksi dapat membuka perang dunia ketiga. Karena mau tidak mau saat itu, perang dingin antara dua negara adidaya antara Soviet dan Amerika baru saja dimulai. Dan terjadinya perang Korea ini, Soviet dan Amerika memiliki kontribusi yang vital. Karena Korea Utara didukung penuh oleh Soviet dengan payung ideologi komunismenya dan Korea Selatan yang diendorse oleh Amerika dengan kekuatan kapitalismenya. Perang Korea nyaris membuat dua negara adidaya ini benar-benar berhadapan, namun beruntung kedua negara ini menyelesaikan perannya dengan gencatan senjata dan memutuskan untuk membuat perjanjian zona dimilitarisasi antara wilayah Korea Selatan dan wilayah Korea Utara. Yang kedua adalah krisis misil di Kuba. Krisis ini terjadi selama 13 hari, dimulai dari tanggal 16 dan berakhir pada tanggal 28 Oktober di tahun 1962. Di tengah panasnya situasi saling ancam, misil nuklir di krisis misil Kuba, Soviet mengirim kapal selam B-59 yang bersenjatakan torpedo berhulu ledak nuklir ke Teluk Meri untuk membangun pangkalan maritim. Namun pada tanggal 27 Oktober 1962, kapal selam Soviet dicegat oleh satu armada angkatan laut Amerika di Laut Karibia yang merupakan perairan internasional. Armada angkatan laut Amerika terdiri dari satu kapal induk USS Randolph beserta 11 kapal perusak. Para armada angkatan laut Amerika ini menebarkan depth charge atau bom dalam yang memaksa kapal selam Soviet B-59 naik ke permukaan. Kapten B-59 Valentin Savitsky yang merasa terprovokasi mengajukan izin melepas torpedo nuklir mereka. Beruntungnya, khusus untuk kapal selam B-59 yang membawa torpedo nuklir, kebijakan angkatan laut Soviet menetapkan bahwa izin meluncurkan torpedo nuklir baru akan diberi lampu hijau setelah disetujui tiga komandan di dalam kapal. Sebab selain Savitsky, komandan di kapal selam B-59 ada Ivan Mazlenikov yang berpangkat perwira politik dan komodor Vasilijarkipov yang berpangkat perwira penghubung armada. Dan Arkipov lah satu-satunya orang yang menentang peluncuran torpedo nuklir tersebut. Dan Arkipov juga lah yang akhirnya memenangkan diskusi dari tiga komandan kapal selam B-59 milik Soviet. Selain enggan memulai perang dunia ketiga, Arkipov juga berargumen bahwa kondisi baterai kapal selam B-59 mulai menipis dan mesin pendingin udaranya rusak akibat guncangan ledakan def charge yang dilakukan oleh armada angkatan laut Amerika. Dari keputusan yang diambil Arkipov, ia menyelamatkan Amerika dan Soviet dari perang dahsyat setelah Savitsky dan Mazlenikov menyetujui keputusan B-59 untuk naik ke permukaan. Jika saja Arkipov kalah dalam mengambil keputusan barangkali, perang dunia pecah di hari itu juga. Karena Arthur M. Schlesinger Jr. yang saat itu menjabat sebagai penasihat Presiden Kennedy, menyatakan bahwa insiden tersebut tidak hanya momen paling berbahaya dalam perang dingin, namun juga momen paling berbahaya dalam umat manusia. Selain itu, Thomas Blanton, Direktur dari Arsip Keamanan Nasional Amerika saat diwawancara oleh Marion Lyot dari surat kabar The Boston Globe pada tanggal 13 Oktober di tahun 2002, pernah mengenang kejadian ini dengan menyatakan bahwa seorang perwira Fassily Arkipov telah menyelamatkan dunia. Karena selama krisis rudal kubah pada tahun 1962, Uni Soviet dan Amerika Serikat berada di ambang konflik nuklir. Setelah intelijen Amerika menemukan ada rudal Soviet di wilayah kubah, setelah mengetahui hal tersebut, selama 13 hari, ketegangan meningkat ke tingkat yang berbahaya, hingga ancaman kehancuran bersama membuat kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi terlibat dalam upaya nuklir. Yang ketiga, ada pada saat perang India-Pakistan pecah. Saat itu bulan Desember baru saja memasuki hari ketiga pada tahun 1971 ketika sebelas pangkalan udara Angkatan Udara India diserang Pakistan. Serangan yang memulai perang India-Pakistan terus bergulir hingga 13 hari kemudian. Perang ini merupakan dampak dari Perang Kemerdekaan Pakistan Timur yang sekarang menjadi wilayah Bangladesh. Selama 13 hari itu, dari hari ke hari skala konfrontasinya semakin membesar. Lantaran India mendapat dukungan dari Soviet yang terikat pada fakta persahabatan dan kerjasama India-Soviet pada bulan Agustus di tahun 1971. Dan sama halnya dengan Pakistan yang juga mendapat sokongan dari Amerika yang sama-sama tergabung dalam Central Treaty Organization atau CENTO. Meski awalnya Soviet dan Amerika hanya memberi dukungan moril dan senjata, eskalasi keterlibatan keduanya meningkat sejak posisi Pakistan di Pakistan Timur mulai melemah dan Pakistan di Barat mulai terancam invasi besar oleh India. Menyadari potensi yang akan semakin membahayakan, Presiden Amerika saat itu Richard Nixon mengirim gugus tugas 7-4 dari Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika ke Teluk Benggala pada awal bulan Desember di tahun 1971 dengan dibantu sekutu setianya Inggris yang ikut mengirimkan kapal induk HMS Eagle. Soviet merespon dengan mengirim dua grup kapal perusak dan dua grup kapal penjelajah ke samudera India. Situasi itu membuat Amerika dan Soviet bisa benar-benar terlibat pertempuran langsung dan berpotensi memicu perang dunia ketiga. Karena masing-masing pasukan dari kedua blok itu hanya tinggal menunggu perintah dari pemimpin tertinggi mereka. Beruntungnya, akhirnya pada tanggal 10 Desember di tahun 1971, Nixon berinisiatif mengontak pemimpin tertinggi Soviet saat itu, yaitu Leonid Brezhnev melalui hotline, jaringan komunikasi khusus yang dibangun sejak krisis misil Kuba pada tahun 1962. Kontak pesan yang dikirimkan Nixon mengatakan bahwa Soviet harus menahan agresi India sebisanya. Dimana Leonid Brezhnev punya pengaruh besar karena jika tidak, tindakan-tindakan yang terjadi selanjutnya juga harus Soviet tanggung. Tiga hari berselang, Kremlin baru merespon permintaan gedung putih. Kremlin akan menanti konfirmasi situasi terbaru di Pakistan Timur. Kremlin juga menegaskan tidak sepenuhnya mendukung jika India berencana menginvasi Pakistan di bagian barat. Alhasil, tensi antara Amerika dan Soviet meredah. Terlepas dari kemenangan India didaka lewat penyerahan tanpa syarat komado militer Pakistan Timur kepada India pada tanggal 16 Desember 1971 yang berujung berdirinya negara Bangladesh. Namun, momen itu sangat menegangkan dan berpotensi tinggi memulai Perang Dunia Ketiga. Selanjutnya ada Perang Yom Kippur. Kala Israel dikeroyok negara-negara Arab dalam Perang Yom Kippur yang dimulai pada tanggal 6 dan berakhir pada tanggal 25 Oktober di tahun 1973. Ternyata dalam perang tersebut, Amerika dan Soviet lagi-lagi ikut campur. Armada ke-6 Amerika pimpinan laksamana Daniel Murphy yang membela Israel dan skader Mediterania Soviet. Pimpinan laksamana Yergeni Volubuyev yang mendukung negara-negara Arab hampir bentrok di laut. Pada tanggal 24 Oktober di tahun 1973, kedua armada sudah berhadapan dengan jarak hanya beberapa ratus mil. Bahkan Amerika sampai meningkatkan status DEFCON atau kondisi pertahanan dari siaga 4 menjadi siaga 3. Menurut Lely Godston dan Yuri Zhukov, dalam jurnal US Naval War College Review yang ditulis pada tahun 2004, kedua pimpinan armada itu baik Amerika dan Soviet bahkan sudah menyiapkan strategi masing-masing jika harus melakoni pertempuran yang bisa memicu perang dunia ketiga. Berdasarkan catatan pribadi Kepala Staff Gabungan Skadron, Kapten Yergeni Semanov menyebutkan bahwa Laksamana Volubuyev punya skenario mengingat saat itu armada Soviet kekurangan kekuatan udara. Maka Volubuyev telah merencanakan menyasar semua senjatanya ke dua kapal induk sebelum mereka bisa meluncurkan pesawat-pesawatnya. Semua misil, meriam, torpedo, dan roket bakal diluncurkan total mengingat tidak satupun dari mereka akan bertahan jika terjadi serangan udara. Sementara Laksamana Murphy diperintahkan Markas Staff Gabungan Amerika untuk tetap menghindari manuver apapun yang bisa ditafsirkan oleh Soviet atau negara-negara Arab sebagai tindakan keterlibatan langsung pada konflik. Titik balik terjadi ketika Mesir bersedia menerima usul Amerika untuk urung meminta bantuan personil. Hal itu membuat Soviet juga urung terlibat langsung. Amerika pun kembali menurunkan status DEFCON-nya kembali ke siaga empat. Potensi konflik akhirnya mendingin setelah terjadi gencatan senjata menyusul dikeluarkannya resolusi DK PBB 339 yang mengakhiri perang Yom Kippur. Yang kelima adalah insiden bandara Pristina dan insiden ini terjadi sehari setelah perang Kosovo diakhiri lewat perjanjian Kumonovo pada tanggal 11 Juni di tahun 1999. Sebuah insiden di bandara internasional Pristina, Kosovo malah memicu perang dunia ketiga. Gara-garanya, Rusia mengirim 30 kendaraan tempur lapis baja dan 250 serdadu pimpinan Majin Viktor Zaverzin untuk menduduki bandara itu sebelum kedatangan pasukan perdamaian NATO. Mendapat kabar bandara diduduki Rusia, panglima tertinggi pasukan NATO asal Amerika yaitu General Wesley Clark mengirim pasukan intai gabungan dari unit spesial air service 22 yang terdiri atas Brigage Linut ke-5, Brigage Cavalier ke-4, dan pasukan elit Force Farad Special Commando Norwegia. Pasukan itu dipimpin General Inggris bernama Mike Jackson. Clark yang melihat kubur Rusia jumlahnya lebih sedikit dan tidak punya dukungan udara, memerintahkan pengepungan agar pasukan Rusia tidak bisa keluar untuk kemudian dihancurkan. Jackson pun insaf bahwa itu sama saja memprovokasi baku tembak. Hasilnya, bisa memulai perang baru dengan skala lebih dahsyat. Namun beruntungnya, ada kesepakatan baru antara Rusia dan NATO yang terjadi pada awal bulan Juli di tahun 1999. Dalam kesepakatan baru tersebut menyatakan, bahwa pasukan Rusia tetap bisa beroperasi sebagai tentara penjaga perdamaian di Kosovo bersama NATO, namun bukan di bawah komando NATO. Yang ke-6 adalah insiden serangan drone Amerika Serikat yang menewaskan petinggi militer Iran yang paling dihormati, yaitu General Qasim Soleimani di Baghdad pada tanggal 3 Januari 2020. Pasalnya sehari berselang, Iran mengibarkan bendera merah sebagai simbol perhitungan. Baik pimpinan tertinggi Iran yaitu Ayatullah Ali Qameni maupun Presiden Iran Hassan Rouhani sama-sama menjanjikan pembalasan militer, bukan solusi diplomatis. Gawatnya Presiden Amerika Donald Trump membalas ancaman itu dengan mengatakan, jika Iran membuat perhitungan secara militer, Amerika akan menghantam balik dengan menyerang 52 lokasi penting di Iran. Insiden ini pun membuat seluruh dunia waspada. Hashtag Perang Dunia Ketiga langsung menjadi pembicaraan di seluruh sosial media, diikuti beberapa meme bertema Perang Dunia Ketiga. Dan mungkin yang paling teranyar adalah invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Dalam Perang Limited Wars atau perang yang hanya menggunakan sebagian kekuatan militer Rusia ke Ukraina, ini adalah bagian dari kesewonang-wenangan negara yang memiliki nuklir. Karena dalam invasi Rusia ke Ukraina, Putin sang penguasa Rusia mengandalkan retorika nuklirnya dan membenarkan invasi negaranya tersebut dengan kepentingan nasional Rusia. Maka dengan dali tersebut, Putin mengancam akan mengerahkan rudal balistik antarbenua dengan tipe ICBM RS-28, sarmatnya terhadap negara barat yang menggaguh jalannya invasi Rusia ke Ukraina. Catatan rudal sarmat yang dimiliki Rusia ini diketahui mampu membawa hulu ledak nuklir dan menghancurkan target sejauh 18.000 km. Dan bukan rahasia umum, jika Rusia memiliki senjata nuklir paling mematikan di dunia yang bernama Sar Bomba yang memiliki kekuatan 100 megaton yang diklaim memiliki daya hancur 3.800 kali lipat dari bom Little Boy yang meluluh lantakan kota Hiroshima. Bahkan harian desan menyebutkan Sar Bomba bisa menghancurkan London dan menewaskan nyaris 6 juta orang dalam waktu sekejap saja. Selain Putin, anggota Komit Pertahanan Parlemen Rusia, yaitu Jenderal Andrei Guruliov menegaskan bahwa dengan senjata nuklirnya itu, Rusia tidak akan segan-segan menghancurkan satelit-satelit Amerika dan Inggris yang dianggap sebagai negara NATO terkuat yang akan membantu Ukraina. Bahkan Guruliov memastikan, Rusia akan menjadikan London sebagai sasaran pertama nuklir mereka. Ancaman Rusia tersebut langsung direspon keras oleh Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara anggota NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Konsekuensi paling mengkhawatirkan dari krisis Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung adalah kembalinya aliansi geopolitik yang terpolarisasi. Dengan loyalitas kepada Blok Barat, yaitu Amerika dan negara-negara Eropa atau Blok Timur antara Rusia dan China yang menandakan kembalinya model geopolitik Perang Dingin dan ini dikhawatirkan bisa mendorong kedua kubu pada penggunaan senjata nuklir jika pendekatan diplomatik menemui jalan buntu. Sebab kalau sampai ancaman itu dilakukan, hal ini bisa memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Apalagi, invasi Rusia terhadap Ukraina belum juga menemui titik terang. Meski, pada tahun 1986 terdapat sekitar 70.300 hulu ledak nuklir di seluruh dunia, namun pada awal tahun 2023, jumlah tersebut menurun hingga diperkirakan berjumlah 12.500 yang dipunyai oleh 11 negara. Dari laman Federation of America Scientist menyebutkan kesebelas negara tersebut adalah Rusia, Amerika, Perancis, China, Inggris, Israel, Pakistan, India, Iran, dan terakhir adalah Korea Utara. Rusia dikonfirmasi menjadi negara yang memiliki hulu ledak nuklir paling banyak di dunia dengan jumlah 5.889. Jejak ini diikuti oleh Amerika Serikat yang memiliki sekitar 5.224 hulu ledak nuklir. Jumlah senjata nuklir yang dimiliki oleh kedua negara ini dapat mencapai 89 persen dari keseluruhan senjata nuklir di dunia. Dikutip dari laman milik The International Campaigns to Abolish Nuclear Weapons, sejumlah senjata nuklir milik Amerika berada di negara lain seperti Turki, Jerman, Belanda, Italia, dan Belgia. Kendati demikian, jumlah pasti kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki masing-masing negara adalah rahasia nasional. Hal ini menyebabkan perkiraan senjata nuklir yang diberitakan tidak pernah memiliki kepastian yang signifikan. Sekarang, kewaspadan kita pun bertambah karena eskalasi konflik global semakin meningkat dan nyata. Mulai dari kendosida yang dilakukan Israel kepada Palestina, makin memanasnya China dengan Taiwan, dan belakangan kembali menegangnya Korea Utara dengan Korea Selatan. Untuk itu, Perang Dunia Ketiga bukan lagi suatu hal yang mustahil. Entah dipicu di Timur Tengah, Korea, atau bisa jadi di Laut Natuna. Sekarang pertanyaan yang harus kita ketengahkan. Memang apa yang bakal terjadi jika Perang Dunia Ketiga pecah? Dan apakah ramalan Einstein mengenai Perang Dunia Ketiga yang bisa membawa peradaban manusia kembali ke zaman batu bisa dibenarkan? Menurut laporan situs Educator America, Finding Dulcinea, salah satu dampak paling signifikan dari Perang Dunia Ketiga adalah kepercayaan yang hilang di antara negara-negara yang kuat. Kepercayaan yang luntur berimbas pada pemutusan hubungan diplomatik dan ketegangan semakin meningkat karena sulit menyelesaikan secara damai. Ekonomi juga akan terdampak jika Perang Dunia Ketiga meletus. Pasar keuangan akan kacau, perdagangan internasional terganggu, bahkan negara dengan ekonomi paling stabil pun akan ikut kolaps. Seiring banyak negara yang fokus terhadap perang dan persaingan geopolitik, perjanjian perdagangan akan runtuh dalam semalam, dan sanksi komprehensif bisa dijatuhkan. Selain itu, rantai pasukan global akan menghadapi tantangan berat karena negara ramai-ramai menerapkan langkah ketat. Aspek penting seperti jaringan komunikasi dan infrastruktur penting dapat menjadi target utama pertas selama Perang Dunia Ketiga. Perang juga akan mengakibatkan jutaan orang di zona konflik meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Para pengungsi ini kemungkinan akan mencari suaka di negara tetangga dan negara tuan rumah akan kewalahan dengan gelombang pengungsi dan ketika medan perang meluas di seluruh wilayah pertanian, otomatis perdagangan akan terhenti. Karena lahan pertanian rusak dan pasokan pangan tidak mencukupi. Selain itu, jika perang terjadi, suplai dan stok bahan makanan akan sulit didapat. Kelaparan akan terjadi dan yang paling ditakutkan oleh Einstein dalam ramalannya adalah digunakannya senjata nuklir. Ledakan satu bom nuklir akan menghancurkan sejumlah wilayah secara luas dan bisa menjadi bencana global yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Saat ledakan nuklir terjadi, akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik yang bisa mematikan sistem kelistrikan, bahkan listrik seluruh negara. Selain itu, perang nuklir akan mengakibatkan kesengsaraan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Selain jutaan kematian seketika akibat ledakan, banyak orang akan terkena luka bakar, luka radiasi, dan penyakit yang terkait dengan paparan radiasi. Sistem medis dan kesehatan akan kolaps, membuat upaya penyelamatan dan perawatan sulit dilakukan. Yang lebih menakutkan dari perang nuklir adalah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam jangka panjang. Iluman atmosfer Paul Crudzen menulis sebuah makalah pendek pada tahun 1982. Mereka menjelaskan perang nuklir akan menghasilkan awan asap yang sangat besar. Karena ledakan bom nuklir akan menghasilkan awan jamu radioaktif yang akan menyebarkan partikel-partikel berbahaya di atmosfer. Ini akan menyebabkan hujan asam, penurunan suhu global, dan polusi radioaktif yang mencemari tanah, air, dan sumber daya hayati. Otomatis ekosistem akan rusak, keaneka ragaman hayati akan terancam, dan efek radiasi akan berdampak pada generasi mendatang. Setelah nuklir meledak, beberapa waktu setelahnya hujan lebat akan turun, terdiri atas bulir-bulir minyak pekat berwarna kehitaman yang bisa membunuh miliaran manusia. Hal ini pernah terjadi di Hiroshima, tempat hujan hitam turun 20 menit setelah ledakan bom dijatuhkan. Hujan mencakup daerah yang membentang 20 km di seputar titik ledakan dan mencemari radiasi 100 kali lebih kuat. Radiasi pada hujan itu cukup membuat perubahan pada darah manusia. Yang mengerikan dampak dari radiasi masih ada hingga sekarang di tempat kejadian. Hal lain yang mungkin terjadi adalah adanya awan asap gelap sejauh 15 km di atas permukaan bumi. Ini akan bergerak dan digeser oleh angin sehingga menutupi seluruh planet bahkan menghalangi langit. Dampak ini akan terjadi pada tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir saling diluncurkan. Bahkan disebutkan manusia tidak akan melihat langit cerah dalam waktu 30 tahun. Perang nuklir akan mempengaruhi suhu sehingga masyarakat kesulitan untuk menghasilkan makanan. Ini terjadi karena matahari terhalang dan membuat suhu dunia turun drastis. Manusia pun akan hidup tanpa musim panas. Hewan mati kelaparan dan sayuran akan layu dan ikut musnah. Karena pada 5 tahun pertama setelah bencana nuklir, enggun beku mematikan dan mengganggu musim tanam. Berikutnya akan ada masa tenang dan suhu kembali normal. Namun itu baru terjadi sekitar 25 tahun setelahnya. Proses yang digerakkan oleh atmosfer bumi yang terdampak akan mulai merobek lapisan ozon. Bahkan, perang nuklir kecil dengan menggunakan 0,03% persenjataan dunia bisa menghancurkan 50% lapisan ozon. Dan bumi pun perlahan-lahan akan hancur oleh sinar UV. Dari segala dampak mengerikan akibat perang nuklir, tentu Einstein sangat tepat meramalkan bahwa perang dunia ketiga adalah perang yang sangat amat menghancurkan bagi kelangsungan bumi dan seluruh isinya. Untuk itu, masuk akal jika Einstein meramalkan perang dunia ketiga sebagai pembalikan untuk peradaban manusia kembali ke zaman batu. Dan bisa jadi, perang nuklir dalam perang dunia ketiga adalah jalan menuju kiamat bagi umat manusia. Jangan lupa untuk perang dunia ketiga